Oke friends, kita ketemu lagi di Goldbrunner LapaFX. Saat ini kita masuk episode 4, yaitu tentang bagaimana kita trading di berbagai macam trade pair itu sebenarnya cara kerjanya sama saja, yaitu kita mencari yang namanya sebuah primary dan secondary, atau kita biasa sebut dengan sistem coding. Jadi misalkan kita pernah dengar, high, low, kemudian higher, high, higher, low, itu adalah sistem coding dari sebuah chart. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Contohlah kita bicara major pair dulu. Di sini sama saja semuanya. Misalkan kita buka di major pair. Pertama, screen kita harus di time frame yang besar, karena time frame yang besar, gerakannya pasti nantinya besar. Oke. Kalau kita ambil garis di sini, saya ganti kuning garisnya. Ini disebut dengan primary, karena gerakan turunnya berkecepat, kemudian diikuti dengan gerakan. Nah, ini disebut dengan secondary. Jadi yang garis pendek ini disebut secondary, sedangkan garis panjang itu disebut primary. biasa kita sebut kalau cepat-cepatnya ya. Ini saya tulis agak cepat. Ini adalah high. Kemudian di sini terjadi apa? Lower high. Kemudian kalau ini kita bicara low, berarti harapan kita adalah dia mencapai namanya lower low di sini. Nah, ini adalah basic dari trading, di mana gerakannya pasti tiga gerakan seperti ini. Atau biasa orang sebut juga, ini gerakan A, kemudian ini gerakan B, kemudian ini gerakan C. Jadi sama aja ya. Oke, Anda bisa berlatih untuk melakukan coding ini ya di berbagai cat ya. Saya rasa tidak hanya EURUSD, itu berlaku juga di GBPUSD. Kita cek. Nah, GBPUSD, dia ngapain sekarang? Ini kenaikannya, impulse, kemudian diikuti dengan secondary-nya ini, dan berikutnya akan terjadi seperti ini. Ya, sip. Oke. Nah, ini yang disebut dengan gerakan utama dari cat ya. Contoh kalau yang lain, misalkan USC Jepen. Secara kasat mata, kita langsung cek aja yang gerakan yang paling cepat dia naik, ini disebut gerakan impulse. Setelah itu kita cek untuk gerakan yang lambatnya, di mana, ini seperti ini. Dan berikutnya kita pasti menunggu gerakan yang berikutnya, seperti ini. jadi kita berharap harga USD Jepen ini akan menuju ke area sini, 113,7 ini. Kenaikannya, potensinya bisa sampai sana. Nah, ini adalah gerakan basic-nya ya. kita cek yang lain. 2 Jones misalkan ya. 2 Jones, yes. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ada satu gerakan naik. Kemudian diikuti dengan satu gerakan turun, kemudian terakhir gerakannya naik lagi. Seperti ini ya. Dan ini akan terjadi seterusnya. Berarti dengan dia lumayan berhenti di sini, maka kita bisa mencari sebuah koreksi lagi di sini. Supaya kita bisa dapat kenaikan lagi di sini. Jadi gerakannya seperti itu terus ya. Siksak-siksak seperti itu terus. Oke, kita akan stop di sini. Kita akan lanjut di episode yang berikutnya. Setelah kita mengetahui gerakan basic dari cat seperti ini, maka kita akan mengenali kapan terjadi pembalikan arah. Jadi pembalikan arah itu berarti pengkodaannya ini mengalami break. Istilahnya kalau ini biasanya naik dan nyata garis yang di sini itu tidak naik tapi dia turun. Ini mengalami break namanya, break line. Simpelnya adalah break line. Seperti ini. Jadi gerakannya kelihatan ya. Akan akan selalu seperti itu. Siksak kemudian siksaknya line-nya di break di sini. Terakhir kita tunggu yang kedua, secondary-nya, kemudian primary lagi. Oke, kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. lagi. Terima kasih. Terima kasih.